Musik Bogor menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi warga ibu kota. Tidak hanya tempat wisatanya, Bogor juga memiliki berbagai macam makanan khas dan tempat yang unik. Salah satunya adalah warunako, warta kekinian yang instagramable. Dan di sini adalah salah satu spot foto yang favorit bagi pengunjung warunako. Di dalam masih banyak seperti apa? Ikuti saya. Jadi kalau nama warunako ini kita ambil karena desainnya kita pakai semua kaca-kaca nako. Karena kalau zaman dulu itu bangunan di Bogor, identiknya tuh banyak dengan kaca nako. Apalagi bangunan warteg ya. Nah ini kita ngambil dari segi desainnya kaca nako ini. Jadi kalau dihitung nih kaca nako disini tuh ada ribuan untuk menuhin semua sisi dinding fasok muka kita. Sama dalam-dalamnya juga. Makanya namanya warunako. Hai kak. Kalau kita sih di sini kan menuh nusantara ya kak. Ada beberapa variasi menu sih kak. Kak bisa lihat di sini di buffenya dari mulai sayur sampai lauknya kita ada kak. Kalau kita ikannya Bogor. Jadi kalau belum ke Bogor belum komplit kalau mau kopi nako. Kopi nako kita buka emang awalnya buat nemenin orang makan nasi. Jadi setelah makan nasi bisa minum kopi. Awal idenya seperti itu. Di adalan kita ada es kopi sayang. Itu pakai madu. Kalau yang es kopi nako tadi pakai gula aren. Kemudian ada es kopi babe. Itu yang lebih tradisional pakai susu kental manis. Flavornya juga lebih bold. Kemudian ada lagi kahlua kopi. Kopi dipakai essence kahlua tapi non alkohol. Kemudian menung-menung non-kopi juga banyak. Tahunya sih dari temen. Awalnya dari temen terus kayak yaudah datang aja. Ini sih kopinya enak sama harganya juga gak terlalu ini banget mahal banget kayak yang lain-lain. Nyaman aja tempatnya kalau buat ngerjain tugas atau kalau buat nongkrong nongkrong sih. Ya beda aja gitu bang. Mulai dari konsep ininya tempatnya bagus, nyaman gitu buat nongkrong. Terus dari rasa juga enak bang. Saya seringnya biasanya manual bro, Aceh Gayo, Intamani kayak gitu. Selain pilihan menu yang banyak, warun aku juga menyediakan tempat yang nyaman dan instagramable. Tak heran jika banyak yang datang kesini sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman. Began ini kelompok vegetarian tetapi yang mereka sudah mengeluarkan susu dan telur. Sebenernya alasan aku pertama kali mau jadi vegetarian itu adalah gara-gara ngeliat animal slaughtering. Jadi penyembelian hewan secara besar-besaran.